Sebuah pabrik produksi kosmetik ilegal di padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan omset puluhan juta rupiah digerebek polisi. Modus tersangka ialah mengoplos kosmetik bermerek dengan pewarna makanan. Direkturat Risersen Narkoba Polda Jawa Barat menggerebek sebuah rumah di kawasan padalarang Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan tempat produksi kosmetik ilegal. Industri rumahan ini memproduksi krim susu domba dan krim lingsi tanpa mengantongi izin edar dari Balai Bepom. Dari lokasi, polisi menyita 834 pak kosmetik ilegal yang akan dipasarkan tersangka ke toko kosmetik dan dijual online. Dalam sebulan, tiga orang pelaku berinisial YS, RR, dan WO mampu menjual sedikitnya 1.500 krim kecantikan ilegal dengan keuntungan 55 juta rupiah. Tersangka yang tidak memiliki keahlian meracik kosmetik telah beroperasi selama dua tahun terakhir. Yang bersangkutan membeli krim. Krim ini dibeli di Jalan Asemka, Asemka di Jakarta, Jakarta Barat. Kemudian campurannya yaitu berupa Kelly, warna kuning. Kemudian campuran ini pewarna makanan. Karena mengedarkan kosmetik tanpa izin edar berbagai merek, para tersangka dijerat Pasal 197 Junto Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. terima kasih. Terima kasih.